Hari ini adalah hari yang sangat membagiakan buat saya pribadi selaku Kapolri dan tentunya seluruh institusi Polri pun juga merasakan hal yang sangat. Karena hari ini saya mendapatkan penghormatan yang sangat luar biasa, mendapatkan penyematan barit merah. Barit Kopassus dan juga Sanggur Pemanggung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono disematkan barit merah dan brevet komando dari pasukan elit Kopassus. Terkait dengan hal tersebut, Sigit menegaskan bahwa penyematan barit merah dan brevet komando Kopassus merupakan kebanggaan dan kehormatan yang luar biasa baik secara institusi Polri maupun pribadi selaku Kapolri. Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa, karena kita tahu, Kopassus adalah pasukan elit, pasukan barit merah yang disegani, kata Sigit di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Oleh karena itu, tentunya apresiasi dan kebanggaan bagi saya selaku Kapolri serta apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh anggota Polri. Tegasnya Satu, dua, tiga Perlu diketahui Bapak Pak Lima, Bapak Kapolri Lapangan Alpha ini berjarak 200 Perlu diketahui Bapak Kapolri Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat saya pribadi selaku Kapolri dan tentunya seluruh institusi Polri pun juga merasakan hal yang sama. Karena hari ini saya mendapatkan penghormatan yang sangat luar biasa, mendapatkan penyematan barit merah, barit Kopassus dan juga sanggur pemanggung. Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa, karena kita tahu Kapasus adalah pasukan elit. Dan kami, TNI Polri, siap mengawal menjaga NKIP, menjaga hadapi musuh-musuh negara, menjaga agar negara-negara, keamanan negara, mewujudkan tujuan nasional betul-betul terdapat. Bagaimana itu, siapa yang menjadi musuh TNI, itu juga musuh Polri. Siapa yang menjadi sahabat TNI, itu adalah sahabat Polri. Dan TNI Polri siap untuk mengawal dan mengamankan NKRI.